Qul ya ayyuhal kafirun Lakum deenukum waliyadeen Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Khusus Para asetidaya InsyaAllah Saya tadi disampaikan oleh Ustaz Sari sebagai bagian dari Qom Qom itu cuma dua fungsinya Di akhir suatu acara Gong dipukul untuk menutup dan berdoa Salah diksi Baik Jadi saya pikir tapi biasanya sebelum doa ada catatan itu seringkali disampaikan Saya mencoba apa yang mau saya catat karena telah banyak yang disampaikan tapi mungkin ada bagian sedikit dari tema menggali sepih ini yang belum tergali sebawahi dengan sepenuhnya Al-Imam Al-Nawawi beliau menulis di antara karyanya ada kitab namanya Iyanus Salihin terdiri dari 1896 hadith Kitab pertamanya Adibiyar di Adab Hamada di Al-Quran Kitab keduanya ada Al-Arba'in ada 42 hadith dan yang ketiganya ada Riyamul Salihin 1896 hadith Belum nanti ada Al-Midhaj Syarah Sahih Muslim ada 9 jenit dalam bagian pertama di Babul Ikhlas Wa Ikhdan Niyah Fi Al-Aqwali Wal Af'an Baru tentang Keikhlasan dan meneruskan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan ada satu bagian hadith yang sangat berkorelasi dengan pembahasan kita di malam hari ini seorang sahabat bertanya pada Nabi S.A.W. dikisahkan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah ada seorang lelaki berjuang di jalan Allah Fi S.W. tapi nampak dalam dirinya terlihat seperti ingin jadi pahlawan ingin dikenal oleh orang sebagai petahun yang hebat ada yang kedua dia berjuang hanya untuk membela kaumnya dengan nasionalisme yang sangat tinggi maka pertanyaan seorang lelaki ini Ya Rasulullah ayumah Fi Sabilita diantara dua ini yang satu berjuang untuk disebut sebagai pahlawan dan yang kedua berjuang untuk menampakkan sosok nasionalisme yang tinggi menjaga komunitasnya dimana diantara dua ini yang termasuk Fi Sabilita apa jawab Nabi yang paling menarik Nabi mengatakan tidak yang pertama tidak yang kedua tapi memberikan sifat yang tinggal sifat ini akan melekat dalam setiap masa keadaan tempat dan situasi bahkan dalam menurut tafsir dan hadith jika disebutkan sebuah peristiwa tapi tidak didetilkan siapa orangnya kapan kejadiannya maka nilai dari peristiwa itu akan terjadi lagi di setiap masa tanpa batas contoh contoh kenal Firaun bagus cuma ada cukup kalian ada akhlak kenal Firaun tidak 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 sehatan di malam dari Al-Irsyad ada yang kenal berhadap terima kasih Masih agak lumayan saya pikir Disini Fir'aun Baik Fir'aun itu Sejahat-jahatnya Fir'aun Sebunuk-bunuknya Fir'aun Tapi ternyata yang menarik Tidak pernah disebutkan nama aslinya Disebutkan gelarnya Farah Bahasa Arabnya Fir'aun, Raja Rusia Zolimnya luar biasa Mengaku Tuhan Saya Tuhan kalian yang paling Hebat Malang sekarang zaman modern Sehebat-hebatnya paling hebat Karena aku Nabi Saya diskusi dengan lembongi Jawa Barat Di Jawa Barat itu Ustaz Zolim Itu setiap bulan Ada Nabi Baru Berhenti bulu tangis Pergi keboboran pulang-pulang Aku dapat wahyu Tanya polisi Kenapa anda maku Nabi Saya keboboran dapat wahyu Orang keboboran dapat Ada setiap wahyu Bandung gak mau kalah Esku katu syukur Ngaku Nabi Sebetulnya Ada Nabi dulu Sallallahu Alaihi Wasallam Gak usah heran La Nabiya Ba'adi Akan tiba setelah saya Orang-orang yang ngaku Nabi Begitu mereka mengaku Rumusnya gampang Oh ya pakai Nabi aja Sudah gak usah diakui Rumusnya gampang Cuma persoalannya Bukan karena dipolaknya Setiap ada yang ngaku Ada pengikutnya Itu masalahnya Jakarta gak mau kalah Ini mungkin tingkat agak sedikit Naik levelnya Karena yang bukakan negara LN naik level Malaikat Betul Belum minta izin Pada kumanggur yang terakhir Mendaratkan Malaikat Jibril Di Monas Mampak polisi Polisi kita luar biasa Jangan kerja Malaikat mampak Ngaku Tuhan Hobi bunuh orang Menyerawengkan kekuasaan Penangsalah kedua Pemirian Aris Ayat 49 Pemirian Sudah biasa Menyerawengkan kekuasaan Menyerawengkan kekuasaan Kalau anda punya kemampuan yang luar biasa Rizki datang berlimpah Maka berkorban dengan level yang paling tinggi Dicontohkan oleh Nabi Dengan untak Karena itu hewan terbaik Dan dikorbankan Kenapa menggunakan naharat Karena untak disembeli Tidak dijatuhkan dulu Tapi kalau Jatuhkan hewannya Baru kemudian disembeli Kata Nabi Kalau anda ingin sembeli hewan Maka sembeli dengan sembelian yang sempurna Jatuhkan dengan lembut Tajamkan pisaunya Baru kemudian anda sembeli Kalau kalimatnya menggunakan tashkid Artinya menggorok-gorok Bukan sekali kemudian Sembelian Digorok-gorok Kalau pakai filmu bari Ya Yudhabbir Artinya ini kebiasaan untuk menggorok Kalau pakai wawu dan nun di ujungnya Artinya bukan satu dua orang Tapi sepuluhnya pasukan diperintahkan Yudhabbir huna abidahatum Sekirin dahsyat dari kejaman fil'aun dan kualidahnya Ibu yang meladirkan bayu merah laki-laki Langsung diambil Dijatuhkan ke tanah Dan digorok-gorok dihadapkan ibu yang baru melahirkan Fir'aun Apa yang Allah sampaikan Turun-Turun Surah ke-20 Ayat 43 sampai 44 Idhaba ila Fir'aun Innahu utadha Perhatikan kalimatnya Indah sekali Musa dan Harun Pergilah kepada Fir'aun Karena ia mulai menyelewengkan kekuasaan Diketika kekuasaan diselewengkan Disandingkan yang bukan nama langit Tapi disandingkan dengan jabatannya Seakan-akan ini memberikan kesan Orang bila sudah mendapatkan jabatan setinggi apapun Akan ada peluang untuk melahirkan jabatannya Itu kaitan dalam tafsir Kalau disebutkan hanya inisialnya Maka peristiwa itu Besar kemungkinan terjadi di masa datang Maka ambil dirinya Terapkanlah ketika situasi itu terjadi Tapi kalau disebutkan orangnya Kapan kejadiannya Tokohnya muncul Ini artinya Tidak akan pernah ditemukan peristiwa serupa Hanya akan melipa pada orang itu saja Contoh Dan ingatlah Ketarilah kisah Maryam Anak perempuannya Imrah Berarti Disebutkan namanya Pris keturunannya Binti Imrah Kenapa disebutkan sampai dengan nasabnya Karena Maryam mengalami peristiwa langsung Yang tidak akan pernah dialami oleh perempuan-perempuan yang setelah Karena itu diisialannya sangat kecil Perhatikan kali maturannya Walam yang sesni basah Dan aku tidak pernah disentuh takilat dimanapun Bisa mengandung Melahirkan Tanpa disentuh takilat dimanapun Binti Imrah Kalau yang lain tanpa bapak Banyak Saya juga malam Bisa mengandung Melahirkan Macam binti apa Binti Asyid Nah itu disebutkan orangnya Bintinya Kembali ke hadis nabi tadi Ia disebutkan siapa orang Ia disebutkan kapan kejadiannya Ini ingin memberikan pesan tentang Milih yang harus kita kembangkan Di masa-masa tanpa batas berikutnya Kata nabi Perhatikan kalimatnya Ini yang belum dikatakan Sekolah ini Sungguh kata nabi Pahlawan sejati itu Orang yang berjuang di jalan Allah itu Pahlawan sejati itu Ya Rahman Yang membiarkan semua perjuangannya Hanya untuk mendapatkan Rida Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Ketika banyak orang Berbicara tentang pahlawan Mabi nabi memberikan garis Dan garis itulah Yang diteruskan oleh sahabat Oleh tabi'in Sampai dengan datang Tiba-tiba masa Pangeran dipenegor Semua punya batas Yang harus diterjuangkan Sampai dalam perjuangan Merebut kekuasaan Sampai terwujud Di negara kesatuan Republik Indonesia Jadi kaedahnya Tidak ada para ulama kita Tidak ada para pejuang kita Yang ketiga mempertaruhkan Nyawanya Darahnya Keringatnya Waktunya Penaganya Bukan sekedar untuk mendapatkan Gelar pahlawan semata Itu jauh dari gambarannya Yang paling penting Bagaimana Allah hidup Dengan apa yang akan diperjuangkan Sebagai contoh Tadi Ustaz Felix menyebutkan Profesor Ahmad Bansur Surya Negara Beliau punya buku Abisnya Dijirik yang pertama Cetakan tahun 2013 Halaman 159 Habib Manis Halaman ketiga Posisi paling kanan Di sebelah bawah Ini saya sangat penyayangi Habib Muhammad bin Anis InsyaAllah Anis tadi Jaman Rujud Terima kasih telah menonton